Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan gratis ongkir Shopee yang tidak bisa dipakai, update April 2021. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, untuk menggunakan gratis ongkir Shopee yang tidak bisa dipakai, caranya cukup mudah, kalian cukup buka aplikasi Shopee kalian. Jangan lupa untuk update terlebih dahulu, biar banyak diskon yang kalian dapatkan atau gratis ongkir yang kalian dapatkan. Selanjutnya, kalian masuk ke menu saya. Nah, di sini kita masuk pocar saja, pocar saya saja. Nah, ini pocar yang saya miliki yaitu pocar gratis ongkir, pocar gratis ongkir, gratis ongkir ekstra. Nah, ini sebelum memakainya, kita harus membaca dulu saat dan ketentuan. Yang pertama ini SK-nya kita pocar gratis ongkir. Platformnya Android EOS, produknya semua produk bertanda gratis ongkir di Shopee, metode pembayarannya semua metode pembayaran. Jadi, ini tidak ada syarat yang tertentu yang harus kita lakukan. Yang kedua itu ada voucher gratis ongkir, yang ada tanda gratis ongkir ekstra, sama Shopee Pay atau SP Later. Ini pembayarannya harus Shopee Pay atau SP Later, dan di produknya ada tanda gratis ongkir ekstra. Ini ada tiga, punya saya. Nah, yang ini, ini cuma pembayarannya harus Shopee Pay atau SP Later. Nah, oke, kita akan mencoba menggunakannya. Cari aja barang yang akan kita beli. Misalnya, kita akan beli Most Will Less. Kita akan belanja cara yang pertama dulu. Cara yang pertama kita... Nah, ini aja. Kita... Bentar. Kita... Nah, ini nggak ada tulisan. Ada. Kita... Nah, ini aja. Yang tidak ada tulisan gratis ongkir ekstra. Ini untuk yang pertama. Langsung aja kita masukkan ke keranjang. Kita pilih... Nah, ini aja. Kita pilih yang putih. Masukkan ke keranjang. Langsung buka keranjangnya. Langsung aja kita klik. Lalu, pilih check out aja. Nah, di voucher. Nah, otomatis yang gratis ongkir minima belanja Rp. Kita klik. Kita klik. Lihat. Lihat. Jadi, total pembayarannya. Jadi, total pembayarannya Rp. 112.999. Oke. Kembali lagi. Kita mencoba cari yang kedua. Cara yang kedua yaitu untuk yang harus... Untuk yang harus Shop Pay Letter Kita ketentuannya Harus ada Icon gratis Tongkir ekstra sama pembayarannya Dengan Shop Pay Letter Beli tambah aja ke keranjang Kita pilih Warna white aja Pilih stoknya Kita coba pilih 4 item Masukkan ke keranjang Buka keranjangnya Pilih Check Out Nah disini Metode pembayarannya Kita ubah dulu ke Shop Pay Letter Ternyata Nah ini Bentar Nah Harus kalian harus isi saldo dulu Ini bebas Kalian mau isi saldonya lewat mana Nah Jika kalian telah isi saldo Maka otomatis Nanti bisa di klik Shop Pay Letter Shop Pay Nah Otomatis disini Di pengirimannya Setiap saat Di pengirimannya Nanti ada Yang bisa Menggunakan Poucher gratis Tongkir Yang bisa digunakan Yaitu dengan Yang ada Keterangan Shop Pay Letter Yang seperti ini Kita lihat Disini Kita lihat Di voucher Nah Nanti kita akan Menggunakan Voucher yang ini Yang ada tulisan Gratis Ongkir Eksa Sama Shop Pay Atau S-Pay Letter Nah Kita akan Menggunakan Voucher ini Nah Untuk yang ini Yang dua Yang bawah Ini Saratnya Kita tidak Perlu Memilih Produk yang Ada tulisannya Gratis Ongkir Eksa Kita hanya Perlu Membayar Dengan cara Shop Shop Pay Atau S-Pay Letter Oke Itulah dia Cara menggunakan Gratis Ongkir Shop Pay Yang tidak bisa Dipakar Update April 2021 Jangan lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Akhir kata Thank you And Bye Bye